Intro Assalamualaikum, halo Sobat Polri Saat ini Polda Aceh telah menerapkan pengamanan ketat pada acara dekat putaran kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Aceh yang digelar di Hotel Devade, Banda Aceh pada tanggal 1 November 2024 Pengamanan ini bertujuan untuk menjaga ketatiban dan keamanan selama acara debat berlangsung serta memastikan situasi tetap kondusif Sebanyak 350 personil gabungan telah dikerahkan untuk mengamankan acara debat ini Sejak pagi tadi, Polda Aceh telah melaksanakan pembatasan akses bagi mereka yang tidak berkepentingan langsung pada acara ini Diharapkan acara debat ini berjalan dengan lancar dan tertib hingga selesai tanpa adanya gangguan berarti Polda Aceh berkomitmen untuk terus menjaga kondusifitas selama masa kapannya hingga pelaksanaan pemilihan mendatang Selain pengamanan personil, berbagai peralatan keamanan seperti CCTV, metal detektor, dan pos pemeriksaan juga disiagakan Setiap tamu undangan dan simpatisan yang hadir wajib melewati pemeriksaan ketat untuk memastikan keamanan di dalam lokasi debat Dengan upaya pengamanan yang menyeluruh ini, Polda Aceh berkomitmen untuk menciptakan suasana debat yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat Aceh yang hadir dan menyaksikan acara ini Assalamualaikum, halo Sobat Polri Saat ini saya sedang bersama dengan Dir Samafta Polda Aceh, yaitu Kombes Pol Eri Apriyono Kita akan mewancarai Dir Samafta Polda Aceh terkait persiapan acara debat ini Selamat malam Bapak Selamat malam Mbak Rifa Siap, mohon izin Bapak bertanya sedikit Apa saja yang telah kita dari Polda Aceh mempersiapkan untuk kegiatan acara debat putaran kedua ini Pak Baik, jadi ini kami sampaikan bahwa malam hari ini Tanggal 1 November kita memasangkan pengamanan untuk debat publik kedua Pasangan calon gubernur wakil gubernur Anja 2024 Jadi dalam kegiatan ini kita sudah menyiapkan pengamanan kurang lebih sekitar 350 personil Yang tadi dari semua unsur ya Dari Samafta, dari Rimov, dari Pamovit, dari Reskrim, sudah tertutup dan juga kita melibatkan dari pemandu kepadu Baik Bapak, kemudian apa saja Pak prosedur yang telah diterapkan dari Polda Aceh terkait berlangsungnya acara debat ini Apakah ada anjing pelaca dari Kinain atau pesterisasi bom bagaimana Pak? Jadi prosedur sebelum kita memasangkan kegiatan ini kita sudah tertulisasi Baik dari Tim Cibom, dari Rimov, ke dengan anjing Kinain ya, K9, anjing pelaca yang juga dari di Samafta Kemudian setelah itu sambil menunggu tamu undangan datang Kita lakukan protop bahwa setiap tamu undangan yang masuk harus mempunyai tanda pengenal Dan juga harus memiliki ID card Dan mereka sebelum masuk kita buat perimeter dua perimeter Jadi pengecekan di pertama dan juga pengecekan di kedua Jadi kita lakukan sterilisasi Kemudian setelah mereka ventilasi, kita silakan mereka duduk ke tempat lokasi debat Sesuai dengan masa pendukung dari masing-masing paslon Paslon 1 dan paslon 2 Dan juga nanti ada kursi untuk tamu undangan WPF Baik Bapak, sejauh ini, sejauh terlaksananya acara debat putaran kedua ini Apa saja kendala yang telah ditemukan dan gangguan-gangguan potensi apa saja yang telah ditemukan Pak? Jadi selama ini kita Alhamdulillah, selama kegiatan berjalan Sementara masih aman, terkendali Dan kita juga berharap, mohon tidak harus itu dari seluruh masyarakat Aceh Supaya kegiatan debat putaran ini bisa berjalan dengan aman, tertib, dan tidak terkendali sampai selesai Baik Bapak, terima kasih atas waktunya Pak Selamat beraktifitas kembali, selamat malam Terima kasih atas waktunya Pak